Selamat datang di channel Teropong Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi menarik dari kami. Kota Bandung memang seolah tidak ada matinya untuk menciptakan destinasi pariwisata yang menarik dan layak untuk menjadi tujuan wisatawan. Banyak tempat-tempat baru yang bermunculan namun sudah menarik banyak pengunjung. Terdapat satu tempat wisata di Lembang yang menjadi hits dan viral di media sosial. Kawasan wisata ini menawarkan konsep wisata yang unik dan instagramable. Nama tempat wisata ini yaitu The Great Asia Afrika. The Great Asia Afrika menawarkan pengalaman menjelajahi beberapa negara di dua benua. Kota Bandung memang memiliki kisah sejarah pada masa silam sebagai tempat terlaksananya konferensi Asia Afrika. Hal tersebut yang melatar belakangi pemberian nama tempat wisata ini. Kawasan wisata ini memiliki sekitar tujuh wahana dengan konsep berbeda-beda sesuai dengan negara yang diusung. Setiap wahana memiliki suasana beserta lengkap dengan miniatur keadaan di negara tersebut. Objek wisata ini sangat cocok dijadikan tempat wisata edukasi. Ketujuh negara yang diusung di kawasan wisata ini meliputi Indonesia, Korea, India, Jepang, Afrika, Thailand, Timur Tengah, dan sebagai tambahan ada Animal Park. Di setiap negara yang diusung juga menyediakan pakaian khas negara tersebut. Selain menjadi tempat wisata edukasi dan tempat berfoto Instagramable, wisatawan juga bisa mencicipi wisata kuliner dari setiap negaranya. Bahkan tidak jarang mengadakan acara kebudayaan dari negara tersebut. The Great Asia Afrika ada di Jalan Raya Lembang-Bandung No. 71, Gudang Kahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya tepat di seberang Farmoise Lembang dan lebih mudah aksesnya menggunakan kendaraan pribadi. Fasilitas wisatanya meliputi tempat parkir, toilet, musholah, food court, mini zoo, akses disabilitas, spot foto, toko souvenir, dan penyewaan baju adat. Untuk memasuki kawasan wisata ini pengunjung perlu menyiapkan biaya sekitar Rp50.000 per orang sebagai tiket masuknya. Kawasan wisata ini buka setiap hari. Saat weekday buka mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 6 sore sedangkan saat weekend buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi pada video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik dari teropong dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.